Intro Terutama Modera TV mendekati memohon pemilihan Bupati tahun 2018 mendatang, politik di Bangkalan mulai menghangat, terutama perihal calon yang akan maju dalam pesta demokrasi tersebut. Salah satu nama yang santer dicalonkan adalah Farid Al-Fawzi, anggota DPR RI yang juga putra asli kejampatan Burneh Bangkalan. Ditemui saat buka bersama majelis daerah Korps Alumni HMI atau MDK Mi Bangkalan, Farid menunturkan semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam era demokrasi seperti saat ini, termasuk dirinya. Namun Farid belum memberikan ketegasannya terkait sinyal maju tidaknya pada pemilihan Bupati Bangkalan 2018, karena menurutnya semua sangat tergantung pada keputusan partai. Dalam era demokrasi itu tidak pandang buruh siapa, masyarakat punya hak, semua masyarakat punya hak untuk menjadi calon, untuk memilih calon. Gak apa-apa calon di Bangkalan itu ada berapa orang, ada berapa sang, berapa sang, sehingga masyarakat itu, masyarakat ingin yang begini, maka diberikan talon yang A, yang ingin begini, calon itu. Jadi kebebasan berdemokrasi kita ini menjadi lebih indah. Meski begitu, menurut Farid, siapapun yang mencalonkan diri nantinya harus memiliki niat baik untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Bangkalan di masa yang akan datang. Dari Bangkalan Hussien Al-Katiri, Madura TV, melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.